Lini tengah timnas U23 Indonesia dipastikan aman saat melawan Uzbekistan. Kedua tim akan bertarung pada babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 di Abdullah bin Khalifa pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Pemenangan pada duel ini dipastikan akan mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Pasalnya, hanya tiga tim terbaik yang akan mendapatkan tiket otomatis menuju Olimpiade. Perlu diakui, salah satu faktor solidnya permainan Garuda Muda adalah di sektor tengah. Sintai Yong yang memilih duet Ivar Jenner dan Nathan Choo Aon saat melawan Jordania dan Korea Selatan memiliki peran krusial. Untuk Nathan, dia bisa menjalankan instruksi Sintai Yong dengan baik meski harus berubah posisi. Bahkan, pemain sek-Hirenfin ini jadi jenderal lapangan tengah Indonesia pada Piala Asia U23. Namun, kehadiran Nathan untuk laga selanjutnya sempat jadi tanda tanya karena dia sempat dipanggil pulang Hirenfin beberapa waktu lalu. Terkait masalah ini, asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, memberikan kabar terbaru. Nathan dipastikan tetap bersama Garuda Muda, terutama saat melawan Uzbekistan nanti. Ya, Nathan akan tetap bersama kami. Dia tidak kembali lagi ke Belanda dulu, kata Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com. Sementara itu, pelatih Hirenfin, Kis Van Wonderen, mendukung penuh Nathan bermain untuk timnas U23 Indonesia. Menurutnya, ini jadi keputusan terbaik bagi Hirenfin agar pemain mudanya tersebut bisa berkembang. Di sisi lain, kami tidak bisa membayangkan seberapa besar sepak bola dan turnamen di negara itu. Mungkin Nathan bersama kami selama 90 menit di bangku cadangan saat melawan PSV. Sementara dia bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Indonesia. Itulah pertimbangan yang kami lakukan, kata Kis Van Wonderen beberapa waktu lalu.